Intro Lawan dasar kelasmen Bojan Hoda kuas padai kebangkitan Madura United Kembali ke performa terbaik Bojan puji kinerja Dimas Derajat Tak akan pulang ke Bandung, Persib langsung bertolak ke China usai hadapi Madura United Kesantai Ron tekuk Persija dan jadi midfielder of the week Selengkapnya hanya di Pangeran Piru Lawan dasar kelasmen Bojan Hoda kuas padai kebangkitan Madura United Persib Bandung akan menantang Madura United pada pekan ke-7 Liga 1 2024 Sesuai jadwal, laga ini akan berlangsung di Stadion Glora Bangkalan pada Sabtu 28 September 2024 Di atas kertas, Persib memang jauh lebih diuntungkan dibanding Madura United Dari 6 laga yang telah dimainkan, Persib mencatatkan 3 kemenangan dan 3 imbang Sementara, Laskar Sapih Kerap hanya bisa memetik 2 kali imbang dan 4 kali kalah Yang menempatkan mereka di dasar kelasmen sementara Meski demikian, pelatih Persib Bandung Bojan Hoda tak mau menganggap sebelah mata kekuatan Madura United Sekir dalam performa yang anjlok, Bojan menilai Madura bisa berambisi mencetak kemenangan saat menghadapi Persib di kandangnya Madura adalah tim yang cukup bagus Mereka memulai musim yang buruk di 2 pertandingan pertama Tapi saya melihat 2 pertandingan terakhir yang mereka mainkan Mereka lebih baik daripada musuhnya Mereka berusaha untuk menang, kata Bojan Hoda pada Kamis 26 September 2024 Dalam 2 pertandingan terakhir, Madura United memang hanya mencetak 1 poin Laskar Sapih Kerap kalah tipis dari tim promosi PSBS Biak 1-2 dan ditahan imbang Dewa United 2-2 Hasil 2 pertandingan itu pun akan coba diantisipasi Bojan Hoda supaya Persib bisa mengalahkan Madura United Rotasi pemain menjadi kunci Bojan Hoda agar tak mengalami kekalahan Kembali ke performa terbaik, Bojan Puji Kinerja Dimas Derajat Penampilan apik Dimas Derajat bersama Persib Bandung ketika bertemu Persija Jakarta Mendapat apresiasi dari Bojan Hoda Striker asal Gresik ini membuka keunggulan timnya pada menit ke-38 Determinasi membongkar pertahanan lawan dan diselesaikan dengan sepakan kerasnya Laga akhirnya selesai dengan skor 2-0 untuk Mau Bandung yang bermain di sejalak harupat Kinerja Dimas disebut sang pelatih memang memuaskan sejak dirinya bergabung di awal musim 2024-2025 Dirinya mencetak 2 asis dan 1 gol di 3 laga awal musim ini Sayang, star mulusnya kemudian mulai tersendat usai memenuhi panggilan tim nasional di FIFA Matchday Dia mengalami cedera ketika berlatih bersama sekuat perah putih dan tidak dalam kondisi terbaik ketika kembali ke klub Luar biasa, dan dia kembali ke performa terbaiknya Dia memulai dengan baik bersama kami Lalu dia pergi membela tim nasional dan mengalami cedera di sana Ujar Bojan Hoda Setelah itu, dia gagal menunjukkan performa yang terbaik ketika bertanding melawan PSM Makassar dan PSIS Semarang Begitu pula, nilaga melawan Ford FC pada laga pertama group FAFC Champions League 2 2024-2025 Tapi, setelah kondisinya semakin membaik dan juga sentuhannya kembali Dimas akhirnya bisa mencatatkan lagi namanya di papan skor Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi Hoda Apalagi, Davida Silva juga sudah kembali dari cedera Tak akan pulang ke Bandung Persib langsung bertolak ke China usai hadapi Madura United Persib akan memainkan dua laga tandang dalam kurun waktu singkat Maung Bandung melawat lebih dulu ke gelora bangkalan untuk menghadapi Madura United di pekan ke-7 Liga 1 2024-2025 Laga ini digelar pada Sabtu 28 September 2024 Berikutnya, tim asuhan Bojan Hodak akan bertanding melawan Zhejiang FC Pada matchday kedua group FAFC Champions League 2 2024-2025 Laga ini dimainkan pada Kamis 3 Oktober 2024 Karena itu, Bojan Hodak tidak akan membawa tim pulang dulu ke Bandung Usai menghadapi Laskar Sabi Kerab Kemungkinan membawa 22 pemain Karena setelah itu, kami tidak akan pulang dulu dan akan langsung pergi ke China Kata Bojan Hodak ketika diwawancara usai latihan di Sport Jabar Arcamani Menurutnya, jika pulang dulu ke Bandung, maka sekuat Persib banyak membuang waktu Penting bagi pelatih untuk memperhatikan waktu bagi pemainnya melakukan recovery Dan menjalani program latihan jelang laga melawan Zhejiang FC Kami hanya punya satu hari latihan Dan ini mungkin lebih pada latihan recovery Dan di China, kami akan melakukan dua kali latihan Ujar pelatih berpaspor Kroasia ini Untuk materi pemain yang dibawa ke Madura Bojan mengatakan Davida Silva sudah masuk dalam sekuat Sedangkan Mark Klok akan menyusul tim saat hendak bertolak ke China Karena Klok dipastikan absen di laga kontra Madura United Pas jadi kartu merah pada laga melawan Persija Kesan Teoron tekuk Persija dan jadi midfielder of the week Gelar midfielder of the week Disandang Teoron del Pino untuk pekan ke-6 Liga 1 2024-2025 Penampilan apik diperlihatkan pemain asal Spanyol tersebut Dilaga melawan Persija yang berakhir dengan skor 2-0 Geladang berusia 33 tahun tersebut Mengatakan dia merasa senang karena mendapatkan penghargaan tersebut Pegembiraannya bertambah karena kemenangan didapat ketika menghadapi Persija yang merupakan rival klub Saya sangat senang Karena ini, ini berarti banyak bagi saya Karena saya bekerja keras bersama tim Saya sangat senang juga karena mendapat 3 poin yang penting untuk supporter Untuk kota ini Untuk Bandung, kami menang atas Persija di El Clasico Tutur Teoron del Pino Teoron juga berkontribusi nyata atas terciptanya 1 gol Persi Bandung Dia mengirimkan 1 asis kepada Rian Kurnia yang mengubah skor menjadi 2-0 Umpan terobosan mampu dituntaskan Rian yang bisa terlepas dari jebakan offside Kesan positif juga dirasakan Tyron di El Clasico Indonesia pertamanya Karena atmosfer supporter di tribun juga begitu luar biasa dan memacu motivasi dia Karena itu, dia merasa bahwa kemenangan bukan hanya untuk meraih 3 poin Tapi juga ada gengsi yang dipertaruhkan Ini luar biasa Saat pemanasan, saya sudah merasa orang-orang dan supporter membuat laga menjadi berbeda 3 poin hasil yang biasa Tapi saya tahu ini pertandingan yang berbeda Ini merupakan laga klasik Ini derby Ujar Tyron del Pino mengakhiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!